Mungkin tidak ada pasangan yang lebih mencintai anak-anak Indonesia dibanding Pak Kasur dan Bu Kasur. Dan beruntungnya para orang tua kita zaman sekarang, mereka yang melewati masa kecil di tahun 60-an sampai 90-an karena mereka pernah diasuh oleh Pak Kasur dan terutama Bu Kasur. Anak-anak di zaman itu tidak hanya mengalami senangnya belajar sambil bermain dan bernyanyi. Tapi yang lebih penting, mereka juga sudah belajar nasionalisme, rasa cinta tanah air, mengenal Indonesia dan bineka tunggal ika. Semua itu sudah dikenalkan sejak dini lewat acara anak-anak di televisi. Yah, di zaman itu, industri media kita belum tersusupi para kadrun dan kaum hijrah. Di tahun 60-an sampai 90-an, boleh dikata semua anak Indonesia kenal sama sosok Bu Kasur. Dia ini bintang media, kayak Raffi Ahmad dan Atta Halilintar di zaman sekarang. Tapi segmen pasar Bu Kasur adalah acara anak-anak. Sejak TVRI lahir di tahun 1962, Ibu Kasur sudah membawakan acara anak-anak di stasiun TV nasional tersebut. Acara Arena Anak-anak, Mengenal Tanah Airku dan juga Taman Indria Bu Kasur. Ini berlangsung sampai tahun 80-an, sepanjang hampir 30 tahun. Waktu RCTI, stasiun TV swasta pertama di Indonesia lahir, Bu Kasur pindah dan membawakan acara hip-hip ceria di stasiun TV tersebut. Makanya, gak aneh. Di awal tahun ini, tepatnya tanggal 22 Januari 2022 lalu, Google mempersembahkan Google Doodle khusus Bu Kasur. Itu untuk memperingati 20 tahun meninggalnya Bu Kasur pada 22 Januari tahun 2002. Nama asli Bu Kasur adalah Sandhiyah. Dia lahir di kota Batavia yang sekarang jadi Jakarta pada tanggal 11 Januari tahun 1926 di era penjajahan Hindia, Belanda. Akhir tahun 1930, dia berhasil menyelesaikan pendidikannya di Mulo atau Meer-Urgebreit-Lager-Oderwis, yaitu sekolah kolonial Belanda setingkat SMP. Lulus sekolah, Sandhiyah sempat bekerja di kantor karesidenan periangan di kota Bandung. Di masa mudanya, Sandhiyah sama sekali tidak pernah bercita-cita menghabiskan separuh hidupnya untuk anak-anak dan dunia pendidikan di tanah air. Sandhiyah mulai mengenal anak-anak dan dunia pendidikan ketika berjumpa dengan lelaki bernama Surjono yang kemudian menjadi pasangan hidupnya. Mereka menikah di Yogyakarta tanggal 29 Juli tahun 1946 di masa-masa perang mempertahankan kemerdekaan. Mereka menikah di sebuah tempat pengungsian. Waktu itu, Surjono sedang ikut perang gerilya melawan Belanda. Sementara itu, Sandhiyah bergabung dengan Palang Merah Indonesia. Pasangan ini bertemu beberapa waktu sebelumnya ketika sama-sama tinggal di Bandung sekitar tahun 1945. Kebetulan, mereka bergabung di Kepanduan Indonesia atau Pramuka di Bandung. Ketika negara kita sudah kembali damai, di tahun 1950 mereka pindah ke Jakarta. Di ibu kota inilah perjalanan karir pasangan Surjono dan Sandhiyah di dunia anak-anak dan pendidikan mulai mengalir. Surjono sendiri pernah bekerja sebagai guru sekolah dasar di zaman penjajahan India-Belanda, yaitu di Hollands in Lanzeschool. Di Jakarta, dia diterima sebagai pegawai Departemen Penerangan. Salah satu tugasnya adalah mengumpulkan anak-anak buat siaran di Radio Republik Indonesia. Terpilihnya Surjono untuk tugas ini adalah latar belakangnya. Ini karena dia pernah aktif di Kepanduan sewaktu tinggal di Bandung tadi. Nah, di sini ada cerita unik. Waktu jadi Pramuka itu, seorang pembina umumnya dipanggil dengan sebutan Kak. Maka Surjono pun mendapat panggilan Kak Sur. Panggilan ini terus melekat pada diri Surjono. Sewaktu memandu acara anak-anak di RRI, karena usianya sudah bertambah, panggilan Kak Sur pun berubah menjadi Pak Kasur. Dari sinilah, Sandiah mendapat panggilan Bu Kasur karena dia adalah istri dari Pak Kasur. Bu Kasur sering diajak suaminya terlibat di acara-acara RRI yang dikelolanya. Dari sinilah, secara otodidak, Bu Kasur belajar soal anak-anak dan pendidikan. Ketika Pak Kasur bertugas keluar kota, seringkali Bu Kasur yang menggantikan tugas suaminya memandu siaran anak-anak. Dari pengalaman ini, akhirnya Bu Kasur diberi kepercayaan oleh RRI untuk mengasuh program sendiri, Panggung Gembira RRI. Sebuah acara buat anak-anak juga. Sewaktu TVRI atau Televisi Republik Indonesia lahir di tahun 1962, Pak Kasur dan Bu Kasur segera saja merambah dunia televisi. Mereka lagi-lagi mengelola acara buat anak-anak. Di TVRI, Bu Kasur menjadi pengasuh atau host dari acara Arena Anak-anak Mengenal Tanah Airku dan Taman Indria Bu Kasur. Peran ini dilakoninya sampai akhir tahun 1980-an. Acara anak-anak Bu Kasur ditayangkan di sore hari. Waktu anak-anak sudah pulang sekolah dan mandi. Mereka biasanya diperbolehkan nonton TV sebelum belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah. Acara Bu Kasur banyak berisi permainan dan nyanyi-nyanyi. Konsep Pak Kasur dan Bu Kasur adalah mendidik anak-anak lewat bermain dan bernyanyi. Karenanya untuk mendukung kegiatan pengajaran mereka, Pak Kasur dan Bu Kasur banyak bikin lagu anak-anak. Lagu anak-anak karya Pak Kasur dan Bu Kasur melegenda. Dinyanyikan dan diajarkan sampai ke anak-anak zaman sekarang. Misalnya, siapa yang nggak kenal lagu Bangun Tidur? Atau siapa yang nggak kenal lagu Sayang Semuanya? Lagu-lagu ciptaan Bu Kasur dan Pak Kasur sangat khas. Lagunya sederhana, pendek-pendek, dan di dalam liriknya pasti ada unsur pembelajaran. Di lagu Bangun Tidur misalnya, ada pelajaran buat mandi di pagi hari, gosok gigi, membantu ibu, dan juga merapikan tempat tidur sendiri. Di lagu Sayang Semuanya, anak-anak diajar buat menyayangi semua manusia, mulai dari ibu, ayah, adik, kakak, sampai semua orang lainnya. Satu lagi ciri khas lagu ciptaan Bu Kasur, dia jarang memakai kata yang ada huruf R-nya. Menurut Bu Kasur, itu memang disengaja karena banyak anak-anak sulit melafalkan huruf R. Di tahun 1968, Pak Kasur dan Bu Kasur mendirikan taman kanak-kanak, namanya TK Mini. Awalnya, sekolah ini bertempat di rumah mereka sendiri, Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat. Karena diselenggarakan di rumah, sekolah ini awalnya berpindah-pindah lokasi, mengikuti empunya rumah. Setelah Pak Kasur wafat di tahun 1992, taman kanak-kanak Mini berubah nama jadi TK Mini Pak Kasur, dan punya empat cabang di Cipinang, Pasar Minggu, Bekasi, dan Tangerang. Sistem pendidikan di TK Mini adalah bermain, sambil belajar, dan belajar sambil bermain. Di sini, anak-anak belajar lewat lagu-lagu, alat peraga, dengan bahan-bahan sederhana, dan juga permainan yang dibuat dan diberikan kepada anak. Semua ini tujuannya untuk mengembangkan kemauan, keterampilan, kemampuan, dan kerjasama atau biasa disebut sebagai 4K. Selain itu, setiap pagi, anak-anak melakukan upacara hormat bendera. Ini untuk menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini. Acara ini juga berguna untuk melatih anak-anak untuk berani tampil jadi komandan upacara supaya tidak malu dan gugup. Walau sering dianggap kuno, karena tidak ada pengajaran baca tulis, hitung, atau calistum, TK Mini tidak ambil pusing. Kemampuan anak usia 5 tahun ke bawah memang belum sampai tingkat baca, tulis, dan berhitung, sesuai dengan tumbuh kembangnya. Selain mendidik murid-murid, TK Mini juga menjadi tempat belajar para aktivis anak. Salah satunya adalah Kak Seto Mulyadi, psikolog anak, pendiri sekolah alternatif homeschooling, dan juga pencipta tokoh boneka Sikomo. Kak Seto ini pernah menjadi asisten Pak Kasur. Atas saran Pak Kasur juga, Kak Seto kuliah di jurusan psikologi dan mengambil bidang keahlian psikologi anak-anak. Sebagai sosok yang menghabiskan hidupnya untuk anak-anak Indonesia, Bukasur mendapat banyak penghargaan. Di antaranya, waktu perayaan Hari Anak Nasional tahun 1988, dia mendapat penghargaan dari Presiden Soeharto. Tahun 1992, dia dianugrahi penghargaan bintang budaya Paramadharma. Sebelumnya, tahun 1976, dia pernah mendapat penghargaan dari pemerintah Italia, yaitu Centro Culture Italiano Premio Adelaide Ristori Anno Seconto. Ibu Kasur wafat pada tanggal 22 Oktober 2002, di usia 76 tahun, di rumah sakit Cikini karena serangan stroke. Dia dimakamkan di samping makam Pak Kasur di desa Kaliori, Kalibangor, Banyumas, Jawa Tengah. Demikian, histori ini kali ini. Sampai jumpa di histori ini. selanjutnya. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati